Seorang siswa sekolah menengah atas, 8 kota Medan tidak naik kelas karena orang tuanya melaporkan sejumlah dugaan praktik penghutan liar dan korupsi di sekolah. Coki Indra, orang tua siswa pun tidak terima dan protes ke kantor sekretariat sekolah di Jalan Sampali, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Dia mempertanyakan keputusan sekolah yang membuat anaknya duduk di kelas 11, IPA, SMA Negeri 8, Kota Medan tidak naik kelas. Coki Indra menurutkan alasan pihak sekolah tidak masuk akal karena anaknya tidak naik kelas terkait soal absensi. Dia pun tak terima sebab selama ini anaknya merupakan siswa yang cukup berprestasi dengan nilai baik. Coki Indra menduga ada sentimen pribadi kepala sekolah terhadap anaknya karena laporan korupsi dan pungli yang pernah dilayangkan ke Polda, Sumatera Utara. Sementara pihak sekolah saat dimintai konformasi terkait hal ini tak bersidih memberikan keterangan meskipun salah satu pimpinan sekolah sempat menemui wartawan. Namun menghindar saat dimintai keterangan. Kejadian ini dinilai tidak memunculkan presiden buruk bagi dunia pendidikan di Sumatera Utara. Apalagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiemak Karim berulang kali menegaskan bahwa dunia pendidikan harus bersih dari praktik pungli dan korupsi serta mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Untuk laporan yang Bapak laporkan, layangkan itu apa? Seperti apa, Pak? Korupsi dan penghutan liar. Itu kemana Bapak layangkan, Pak? Tahun berapa, Pak? Tahun ini, Pak. Itu dah tahap sampai mana, Pak? Tahap pendidikan. Udah diperiksa dia, Pak? Berarti kuat dugaan itu, Pak. Udah positif, kan? Gitu ya kuat dugaannya. Abang siapa, Pak? Bang. Abang pihak sekolah, Bang. Bang, izin bang konfirmasi, Bang. Abang sebagai apa, Bang? Dari progresiden, Bang. Oke, Bang. Abang sebagai apa? Abang sebagai apa? Abang yang mengarahkan, Pak. Iya. Itu lupa, Pak. Jangan mengurusir-urusir aja. Saya pun di sini ada. Hei. Saya dari luar sekolah. Jangan nyari klien. Sampai kemana pun saya dicari klien. Ya. Saya tanggung jawab. Bukan bodoh anak saya. Mengatakan anak saya tinggal. Hanya karena sentimen dia. Tuhan. selamat menikmati